Intro Jadi sekarang Saya akan Lepas SELV-nya Masih Masih Lepas Jadi Bola timahnya Masih asli Sony Jadi Lepas Masih keras Dan saya kan Gunakan Rewak Konton Untuk Mengangkatnya Dikapaskan dulu Dengan Lubangnya Dikapaskan 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 высок Sudah Selanjutnya Dikapaskan Dan Dikapaskan Set Lepas jadi IC yang masih tertanam bawaan Sony dia pakai bola timah jenis LED free itu masih keras jadi harus pakai teknik khusus untuk melepasnya, mengangkatnya jadi pakai profil khusus supaya bisa terlepas dengan bagus dan sempurna ya sehingga tidak merusak botnya dan tidak merusak IC nya semua BGA semua merek sama saja yang penting kita tahu bisa setting profilnya bisa tahu selahnya jadi intinya disitu saja sih ada beberapa teman-teman yang beli BGA tapi tidak bisa memakainya karena BGA nya juga cuk pahal harganya akhirnya dicual oke sudah saya paskan plus 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 BGA ini saya sangat suka karena 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 dia bodinya kecil tidak terlalu besar pemakaian listriknya botnya juga tidak terlalu besar jadi cukup hemat listrik dan pemakaiannya juga tidak ribet itu yang saya suka itu yang saya suka dari konton T300 jadi yang kalau yang murah harganya juga murah jadi yang murah saja bisa ngapain juga beli yang mahal istilahnya seperti itu sih tapi kita serah buat teman-teman kalau ada yang yang agak mewah atau agak mahal ya mau silahkan aja yang penting yang kita beli itu tidak mau bajir istilahnya seperti itu oke sekarang kita tunggu prosesnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih bisa dilihat teman-teman hasilnya ya kan sangat mulus sekali tidak ada yang apa namanya ini lempuh ya melepuk atau rusak di IC-nya dan ini juga sangat rapi ini adalah profil settingan yang sangat bagus seperti ini dan bagi teman-teman dan bagi teman-teman yang sudah mempunyai BGA Rework tapi tidak bisa memakainya tidak tahu cara men-settingnya profilnya atau tidak bisa mengangkat IC-RSIC atau selfie yang masih bawaan Sony ini ya karena bawaan Sony itu bola timanya pakai light free bukan light dead ya light free itu bola timanya keras dan memang agak susah dan memang harus perlu profil khusus supaya mengangkatnya bisa bagus dan intinya tidak merusak motherboard atau IC-nya jika profilnya tidak bagus tidak tepat nanti IC-RSIC-nya atau selfie bisa meletak bisa melepuk bisa rusak jadi ini percuma jadi bagi teman-teman yang masih kebingungan saya bisa memberikan profil settingan saya ya tentunya dengan ada donasinya yang penting BGA rework-nya itu sama sejenis dengan yang saya punya jadi yang tiga tiga sound bukan dua sound kalau dua sound seperti Jovee dia pakai pemanas atas sama pemanas bawah kalau tiga sound itu dia pakai keramik jadi seperti ini ada keramik ada blower bawah sama blower atas ini yang dibilang di gason nah dan modelnya sejenis dengan ini bukan yang ada di gason tapi yang digital tapi yang sejenis dengan saya ini bukan digital kalau ini honton t300 di atasnya dia ada kakaknya mirip persis yaitu r392 honton r392 nah bedanya kalau r392 dia di keramiknya ini lebih ditambahin aja sebetulnya sama aja cuma dia lebih gede keramiknya kanan kiri ini ditambahin lagi dan sebetulnya keramik yang ditambahin lagi itu gak efektif kebanyakan malah dimatiin justru yang seperti ini yang efektif cukup 4 ini sudah cukup untuk mengangkat IC RSX sama IC CLB ada juga yang merek Cinavic DHA juga ada ya jadi yang sejenis dengan ini saya akan berikan profilnya ya dengan videonya dan cara settingnya ini settingnya setting yang upper thermostat low thermostat sama IR saya berikan secara lengkap jadi kalian bisa hubungi facebook saya atau WA saya mungkin disini ada saya kasih WA nomer saya di bawah ini tadi saya kasih videonya secara lengkap profilnya settingannya soalnya ada beberapa teman-teman yang sudah beli tapi nggak bisa pakai jadi jadi membanjirkan sayang daripada nggak kepakai atau hanya cuma buat reflow aja atau buat reflow aja kan ya percuma jadi jadi untuk yang sejenisnya ini saya bisa kasih sama persis atau misalkan dari teman-teman butuh untuk kursus private ya tentang PGR atau mau beri baling private dengan saya juga bisa terserah mana enaknya silahkan hubungi saya jadi apa yang kita beli bisa kita maksimalkan oke teman-teman jadi saya rasa seperti itu jika berminat bisa langsung kontak saya terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa di subscribe dan di like supaya saya bisa kasih tutorial yang lain-lainnya dan selamat pagi halo hey baru bangun hey lari dia